Intro Selamat siang teman-teman Kami dari kelompok 8 Yang akan mempresentasikan tentang Peralian hak atas tanah primer melalui kewarisan Dengan saya Erisa Oktavianti Dan teman saya Tau Tagung Satu lagi Saya akan membacakan tentang Peralian hak atas tanah primer melalui waris Jika seseorang meninggal atau mati Maka segala hak dan kewajibannya Beralih kepada para ahli warisnya Jadi disini Timbul kepemilikan bersama Para ahli waris terhadap harta kekayaan Yang ditinggalkan pewaris Termasuk pemilikan bersama Atas tanah yang ditinggalkan pewaris Tanpa dikehendaki oleh ahli waris Karena terjadi dengan Peristiwa hukum Berupa kematian pewaris Jadi merupakan peralihan hak atas Tanah karena peristiwa hukum Bukan karena suatu perbuatan hukum Sesuai ketentuan hukum waris Apabila salah seorang pewaris meninggal dunia Maka segala hak dan kewajibannya Di bidang hukum Harta kekayaan akan beralih kepada ahli waris Hal tersebut dikenal dengan asas Saisin Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 833 Kawa pendata Jadi dengan demikian Meninggalnya seseorang Segala harta kekayaan Seseorang yang meninggal dunia Beralih menjadi hak milik para ahli waris Yang ditinggalkannya Selanjutnya akan dibacakan oleh Sama saya yang bernama Samuel Asas umum dalam pengawasan tersebut Hanya dapat disampingkan Apabila pewaris pada saat Meninggalkannya Meninggalkan surat wasiat Untuk membuktikan Siapa-siapa yang menjadi Hali waris Maka akan dibuat Surat keterangan waris Atau akta keterangan Sebagai ahli waris Pasal 20 Ayat 2 Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 Tentang pokok-pokok agar dia Nyatakan Hak milik atas tanah Dapat berari Dan nyadikan kepada Pihak lain Jika penerima warisan Terdiri dari satu orang Daftaran peralihan hak tersebut Dilakukan kepada Orang tersebut Mendasarkan surat Tanda bukti Sebagai ahli waris Proses untuk pendaturan tanah Atau pembelian data Karena peraliran hak Melalui waris Sehingga dapat balik nama Sertifikat adalah 1. Membuat surat kematian Dalam kurung dibuat oleh kelurahan Tetapi jika perkawinan Dicatat di catatan sipil Dibuat tata kematian Yang dibuat oleh Dinas Duk Capil Yang ada di tingkat kota Atau keopaten 2. Membuat surat tanda bukti Alih waris Bisa notaris Tetapi jika letak Tanah di desa Cukup keterangan waris Dibuat kelurahan Agar dapat didaktarkan Pada kantor pertanahan 3. Membayar pajak Atau biaya peraliran Hakatas tanah Dan bangunan Karena pewarisan BPHTB waris 4. Pajak bumi Dan bangunan 10 tahun kebelakang 5. Membalik nama Sertifikat Kesuruh ahli waris 6. Jika ahli waris Lebih dari satu orang Maka dapat membuat Takta pembagian Harta bersama Di hadapan Kejabat pembuat Takta tanah Dan para ahli waris Hendak mengakhiri Pemilikan bersama Yang terikat tersebut Maka mereka dapat Melakukan pemisahan Dan pembagian warisan Dengan membuat Takta pemisahan Dan pembagian waris Pemilikan bersama Yang terjadi Karena penguarisan Merupakan pemilikan Bersama yang terikat Atau Gebon dan Medi Ejindom Ian dari Kompok 8 Terima kasih Kompok 8 Kompok 8 Kompok 8